Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini dalam lawatannya ke kota Jayapura menyempatkan bertemu dengan keluarga para korban meninggal dan menyerahkan santunan sebesar 15 juta rupiah per korban jiwa. Mensos Risma tiba sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Jayapura, Tanah Hitam, Distrik Abepura. Setibanya Mensos Risma langsung bertemu dengan keluarga para korban khususnya para ahli waris di Aula Balai Diklat Sosial Regional 9 kantor BBPPKS, Tanah Hitam, Distrik Abepura. Informasi lebih lengkap akan dilaporkan Rekan Aldi Bimantara, reporter Tribun Papua. Silakan laporan Anda, Rekan Aldi Bimantara. Ya baik, halo Yustina dan juga Tribuners. Dilaporkan dari kota Jayapura, Provinsi Papua. Menteri Sosial Mensos RI Tri Risma hari ini meninjau 5 posko pengungsian atau tanggap darurat bencana gempa bumi yang tersebar di kota Jayapura, Provinsi Papua. Yustina dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami Awak Media pada hari ini, Selasa 14 Februari 2023, mulanya Menteri Sosial Risma mengunjungi kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS Jayapura di kawasan Tanah Hitam, Distrik Abepura, guna menyantuni ahli waris para korban meninggal akibat gempa. Ada 4 orang ahli waris yang menerima bantuan ataupun santunan masing-masing 15 juta rupiah per korban. Yustina dan juga Tribuners, kemudian Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini dan rombongan menuju posko gereja klasis Port Mumbai di Distrik Jayapura Utara dan memberikan sejumlah bantuan serta melihat dokumentasi gereja-gereja terdampak gempa. Lalu kemudian dari posko gereja klasis Port Mumbai di Distrik Jayapura Utara, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini juga mengunjungi lokasi kedua yakni di posko pengungsian di samping Bank BTN, Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Di posko pengungsian tersebut, Menteri Sosial Risma hari ini bertemu dengan anak-anak korban terdampak gempa Jayapura dan membagikan bingkisan serta menyanyikan lagu edukasi tanggap gempa bumi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga mengajak para anak-anak dan juga bertanya apa cita-citanya dan memberikan sedikit trauma healing begitu. Yustina dan juga tribuner setakala ramainya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga membagikan bingkisan kepada anak-anak terdampak gempa Jayapura di posko pengungsian RW 7, Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. Di posko ini anak-anak tampas senang sekali menyambut kedatangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang tentunya memberikan mereka semangat moral dan juga dukungan untuk bangkit kembali pasca bencana gempa bumi yang melanda kota Jayapura, Provinsi Papua. Yustina dan juga tribuner, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga dalam kesempatan mengunjungi kota Jayapura. Ia juga meninjau secara langsung dapur umum Dinas Sosial Provinsi Papua yang terletak di lapangan Bayangkara, Tanju Pengeria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Selanjutnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga berkunjung ke posko pengungsian di pelataran Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Dok 9. Di posko pengungsian ini, sama halnya dengan posko-posko sebelumnya, Tri Risma hari ini juga memantau kondisi anak-anak korban terdampak gempa bumi dan juga membagikan bingkisan ataupun hadiah yang tentunya ini bertepatan juga dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day. Yustina dan juga tribuner, saat kami, Awak Media, mewawancarai, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan tujuan kedatangannya di Kota Jayapura untuk melihat secara langsung korban terdampak gempa bumi. Ia mengatakan ia sendiri mengikuti secara betul perkembangan gempa di Jayapura sejak lama dan memang perlu diwaspadai bersama aktivitas gempa di sini dan eskalasinya. Demikian begitu disampaikan. Kemudian, mantan wali kota Surabaya ini juga menyebutkan dalam penanganan bencana gempa bumi di Kota Jayapura, pihaknya telah mengirimkan bantuan logistik darurat terdiri dari 1.000 paket makanan anak, 100 lembar kasur, dan 500 lembar matras, dan 1.000 paket sandang dewasa, dan kidswear sebanyak 500 paket. Serta juga tenda gulung 500 unit, dan juga tenda serbaguna 50 unit, tenda keluarga portable 150 unit, dan toilet portable 5 unit. Barang bantuan ini disebutkannya dikirim dari Gudang Induk Bekasi ke Gedung BBPPKS di Jayapura pada Sabtu 11 Februari 2023 melalui jalur penerbangan udara, sesuai tentunya ketetapan SK Tanggap Darurat Wali Kota Jayapura nomor 188.4-59-12023 per tanggal 9 Februari 2023. Dapat kami informasikan pula, Yusina dan juga tribuners dari Kota Jayapura, adapun penyalurannya dilakukan bertahap, yakni tahap 1 dan juga 2 yang disalurkan dari Gedung BBPPKS di Jayapura. Dalam lawatannya ke Kota Jayapura kali ini, selain fokus meninjau para korban terdampak gempa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga meninjau buffer stock dan bertemu dengan salah satu orang tua terlantar, serta anak dengan kondisi hidrosefalus lalu memberikan santunan. Sebelumnya diketahui, gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang Kota Jayapura pada Kamis 9 Februari 2023 pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Akibat gempa tersebut, Yusina dan juga tribuners, sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk berdampak pula terhadap gedung pemerintahan, mal, sekolah, kafe, hingga tempat ibadah. Hingga saat ini dilaporkan 2.500 orang mengungsi di berbagai titik dan 4 orang meninggal dunia. Demikian laporan singkat saya, jurnalis ribunpapo.com Aldi Bimantara, langsung dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, terkait dengan kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini, yang hari ini meninjau 5 posko pengungsian gempa di Kota Jayapura dan juga memberi penghiburan serta semangat dan juga memberikan hadiah bagi anak-anak korban terdampak gempa bumi di Kota Jayapura. Aldi Bimantara, Tribun Papua.com melaporkan, kembali ke Yusina di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rekan Aldi Bimantara, reporter Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Kami harus memberikan santunan untuk keluarga yang meninggal karena pencana. Nah, kemudian ini adalah selanjutnya saya juga. Tadi pagi saya sudah komunikasi dengan Kementerian Kesehatan karena rumah sakit. Di sini tadi ada keluhan tidak bisa digunakan untuk operasi. Saya sudah kontak dengan Pak Sekretaris Menteri Kesehatan untuk pemerintahan masalah ini karena menurut mereka tidak ada report untuk itu meskipun ada petugas di sini, petugas Kementerian Kesehatan di sini. Karena itu nanti saya insya Allah akan ketemu dengan rumah sakit saya akan ke rumah sakit untuk melihat itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi kita juga akan evaluasi terutama terhadap sesuai dengan tuboksi kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!